Hinaklana. Bab 80. Muslihat keji orang kosan pei. Nenekmu, biarpun lebih 300 orang lantas mawara. Jenderalmu sudah biasa terjangkian kemari di tengah pasukan musuh yang berpuluh ribu jumlahnya. Cuma beberapa orang saja apa artinya bagiku si pelayan cuma menghiakan saja beberapa kali, lalu tinggal pergi dengan cepat. Terdengar suara kacau balau di seluruh kota. Waktu Lenghou Tiong berjalan keluar, dilihatnya berpuluh-puluh orang beramai-ramai menuju ke selatan dengan harta benda masing-masing yang bisa dibawa. Tempat ini adalah perbatasan antara Chiat Kang dan Hokian, agaknya pembesar-pembesar di Hang Chiu dan Hok Chiu tidak mampu mengamankan gengguan kaum bandit ini sehingga rakyat kecil menjadi korban. Sebagai komandan militer kota Chiuan Chiu, mana boleh aku go tiantik tinggal diam saja, aku harus tumpas kawanan bandit itu sebagai jasaku kepada raja. Ya, nenekmu, mana boleh aku tinggal diam. Hahaha begitulah ia berpikir, sampai akhirnya ia tertawa geli sendiri. Lalu berteriak-teriak pula, hei, pelayan, bawakan arak, selesai makan minum kenyang jenderalmu akan menumpas bandit, tapi waktu itu segenap penghuni hotel itu, dari tau ke restoran, istri dan gundik-gundiknya, koki dan pelayam-pelayannya, semuanya sudah kabur pergi. Maka biarpun Leng Houtiong berteriak-teriak sampai kerongkongannya kering juga tidak ada orang menggubrisnya. Terpaksa Leng Houtiong pergi dapur sendiri untuk mengambil arak, lalu duduk di ruangan depan untuk minum sendirian. Suara hiruk-pikuk di tengah kota itu lambat laun mulai meredah dan akhirnya menjadi sepi. Leng Houtiong merasa heran mengapa berita akan datangnya kaum bandit Leng Houtiong itu sampai bocor lebih dulu sehingga tujuan mereka terang nanti akan gagal total. Sebuah kota berpenduduk ratusan keluarga itu kini tertinggal ia seorang diri, hal ini benar-benar peristiwa luar biasa yang baru, dialaminya sekarang. Di tengah heningnya suasana itu, tiba-tiba dari jauh ada kumandang suara drapan kaki kuda, ada empat ekor kuda sedang dipacu ke Jipek, poh ini dari arah barat daya. Hah, tentu itulah pemimpin kawanan bandit, tapi mengapa jumlahnya cuma sekian, mana anak buahnya demikian pikir Leng Houtiong. Setiba penunggang-penunggang kuda itu sampai di tengah kota, seorang di antaranya lantas berteriak, wahai dengarkanlah kambing-kambing Jipek, poh ini, atas perintah Tai Ong, kepala, semuanya supaya berdiri di luar rumah masing-masing, yang berdiri di luar takkan dibunuh. Kalau tidak keluar semuanya akan dipenggal kepala, sembari berteriak kudanya terus dilarikan kian kemari di jalan-jalan kota. Waktu Leng Houtiong mengintip keluar, terlihat empat orang itu semuanya berbaju sing satu warna kuning. Kuda mereka telah dilarikan secepat terbang sehingga yang kelihatan hanya bayangan belakang mereka. Tergerak pikiran Leng Houtiong, aneh, dari sikap menunggang kuda mereka itu tampaknya mereka berilmu silat sangat tinggi, Kalau cuma anak buah kaum bandit mana bisa ada tokoh sehebat ini perlahan-lahan ia membuka pintu, lalu merunduk ke pinggir sana melalui emper rumah. Belasan meter kemudian, dilihatnya di sebelah kelenteng toap tokong ada pohon beringin yang rindang. Jika panjat ke pucu pohon, maka segala kejadian di dalam kota hampir-hampir dapat terlihat semua. Segera ia melompat ke atas, dari satu dahan ia melompat ke dahan yang lain sehingga mencapai cabang dahan yang tertinggi. Suasana sekeliling dalam keadaan sunyi-senyap. Semakin lama menunggu semakin dirasakan oleh Leng Houtiong akan ketidakbersan keadaan itu. Ia heran mengapa gerombolan bandit itu masih belum muncul, mana mungkin kaum bandit sengaja mengirim beberapa anak buah untuk memberi peringatan kepada kaum penduduk agar mereka sempat melarikan diri lebih dulu? Sesudah ditunggu lagi rada lama, akhirnya sayut-sayut baru terdengar suara manusia, tapi bukan suara manusia biasa, melainkan suara kaum wanita yang sedang bicara bisik-bisik. Sedikit memasang telinga saja Leng Houtiong lantas mengenali suara-suara itu adalah anak murid Hingsan Pai. Pikirnya, mengapa mereka baru sekarang sampai di sini? Ya, tentunya siang tadi mereka telah mengasun di tengah jalan, dari percakapan rombongan Hingsan Pai itu dapat didengar mereka tidak jadi masuk Sian An Hek Tiam, lalu menuju ke hotel yang lain, yaitu Leng An Hek Tiam yang jaraknya rada jauh dari kelenteng Toap Bekong. Apalah yang dilakukan dan dibicarakan orang-orang Hingsan Pai itu sesudah masuk hotel dengan sendirinya tidak diketahui lagi oleh Leng Houtiong. Lapat-lapat hati kecilnya merasa orang-orang Leng Kau yang telah sengaja memasang perangkap itu untuk menjebak rombongan Hingsan Pai. Maka ia tetap menyembunyikan diri di atas pohon untuk melihat perkembangan selanjutnya. Agak lama kemudian, tertampak Gijing bertujuh keluar dari hotel untuk menyalakan lampu, banyak rumah penduduk dan toko memancarkan sinar lampu dalam waktu singkat. Selang sebentar lagi, sekonyong-konyong di sebelah timur laut sana ada suara jeritan wanita yang minta tolong. Leng Houtiong terkejut dan mengira anak murid Hingsan Pai ada yang dicelakai orang Mokau. Segera ia melompat turun dari pucuk pohon dan hinggap di atas wuungan kelenteng, dengan ginkang ia berlari ke arah timur laut dengan melompati wuungan rumah satu ke rumah yang lain. Betapa hebat tenaga dalam Leng Houtiong sekarang, maka larinya di atas wuungan rumah itu bukan saja sangat cepat, bahkan sangat ringan dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Hanya sekejap saja ia sudah berada di luar rumah tempat suara jeritan wanita tadi. Perlahan-lahan ia turun ke bawah dengan meremlet dinding tembok, lalu mengintip ke dalam rumah melalui celah-celah jendela. Keadaan di dalam ternyata gelap bulita dan tiada sinar lampu. Tapi selang sejenak lantas dapat dilihat ada tujuh atau delapan laki-laki berdiri tegak-metet ginding, seorang wanita berdiri di tengah rumah lantas berteriak-teriak, tolong, ada orang terbunuh, tolong Leng Houtiong hanya melihat wanita itu dari samping, tetapi air mukanya tampaknya sangat seram, melihat gelagatnya jelas ada orang yang sengaja hendak dipancing datang. Benar juga, belum lama ia menjerit, di luar lantas ada seorang wanita membentaknya, siapa yang mengganas di sini rupanya pintu rumah itu memang tidak dipalang, maka sekali tolak saja daun pintu lantas terpentang, serem tak ada tujuh wanita bersenjata pedang menerjang ke dalam. Orang pertama bukan lain adalah Gijing. Sekonyong-konyong wanita yang menjerit minta tolong tadi mengayun sebelah tangannya, sepotong kain hijau selebar kira-kira satu meter persegi lantas terbentang ke depan, kontan Gijing bertujuh lantas kelihatan gemetar, seperti pusing kepala dan berkunang-kunang matanya. Sesudah terhuyung-huyung, lalu roboh terguling semua keruan Leng Houtiong terkejut, sekilas terpikir olehnya, kain yang dibentangkan wanita itu pasti mengandung racun pembius yang amat lihai. Jika aku menyerbu ke dalam untuk menolong Gijing bertujuh, tentu aku pun akan mengalami nasib yang sama, terpaksa aku harus bersabar. Begitulah beberapa laki-laki yang berdiri mepet hinding tadi beramai-ramai lantas lari maju, mereka mengeluarkan tali untuk meringkus kencang kaki dan tangan Gijing bertujuh. Tidak lama kemudian, di luar ada suara lagi, seorang wanita telah membentak, siapa yang berada di dalam karena pernah berbicara ketika bertemu di Sian Hiniya kemarin, maka segera Leng Houtiong mengenali pembicara itu adalah Gihau yang berwatak berangasan. Ia pikir nikoh cilik yang kasar ini tentu juga akan diringkus musuh. Terdengar Gihau berseru lagi di luar, Gijing sumo ai, apakah kalian berada di dalam menyusul pintu lantas di depak orang dan terpentang lebar? Gihau dan kawan-kawannya berturut-turut lantas menerobos ke dalam dengan berdua-duaan. Begitu melangkah ke dalam rumah segera mereka memutar pedang masing-masing untuk melindungi diri dari seragapan musuh. Dapat diduga tentu itulah sejenis barisan pedang Hingsan P yang khusus diajarkan untuk menjaga diri, betapa rapat pertahanan mereka sehingga tidak memungkinkan musuh menyerang. Musuh-musuh di dalam rumah itu ternyata diam saja, mereka menunggu sesudah Gihau bertujuh masuk ke dalam rumah barulah wanita itu membentang lagi kainnya, tanpa ampun lagi Gihau bertujuh kena dirobohkan pula dan tertawan. Habis itu adalah giliran isoh dengan enam kawannya, mereka pun mengalami nasib yang sama. Jadi berturut-turut ada 21 murid Hingsan P direbohkan dalam keadaan tak sadar, semuanya diringkus kaki dan tangannya dan ditaruh di pojokan rumah. Sejenak lagi, kembali wanita tadi menjerit minta tolong. Tapi orang Hingsan P tidak tampak datang pula. Segera seorang tua yang berdiri di sudut rumah sana memberi tanda, beramai-ramai orang-orang itu lantas keluar melalui pintu belakang. Cepat Lengho Utiong melompat ke atas rumah, dengan merunduk ia mengikuti jejak orang-orang itu. Sekonyong-konyong di sebelah sana ada suara berkesiurnya angin, ia mendekam di tepi emper rumah, dilihatnya belasan laki-laki sedang saling memberi tanda, lalu terpencar dan sembunyi di bawah serambi rumah besar di sebelah itu, jaraknya hanya beberapa meter saja dari tempat Lengho Utiong. Dengan enteng Lengho Utiong merosot ke bawah, pada saat itulah dilihatnya Ting Ching Sutai dan tiga orang muridnya sedang memburu ke arahnya. Segera Lengho Utiong menduga Ting Ching pasti sudah terkena tipu pancingan musuh, anak muridnya yang tertinggal di hotel Laman Hek Tiam itu pasti akan celaka. Dan dari jauh memang dilihatnya beberapa sosok bayangan orang sedang berlari cepat ke hotel itu. Baru saja Lengho Utiong bermaksud memburu ke arah hotel sana, tiba-tiba di atas rumah ada orang berkata dengan suara tertahan, sebentar bila nikoh tua itu sudah datang, kalian bertujuh hendaklah melibatkan dia di sini, suara orang itu tepat berada di atasnya, asal sedikit bergerak saja tentu jejak Lengho Utiong akan ketahuan, terpaksa ia diam saja dengan berdiri mepet tembok. Dalam pada itu terdengar Ting Ching Sutai telah mendepak pintu rumah hingga terpentang sambil berseru, Giho, Gijing, Ihsoh, apakah kalian dengar suaraku menyusul kelihatan Ting Ching mengelilingi rumah itu, lalu melompat ke atas rumah, tapi tidak memeriksa ke dalam rumah. Lengho Utiong heran mengapa Ting Ching tidak mau masuk ke dalam rumah, padahal begitu masuk tentu akan mengetahui ke-21 anak muridnya meringkuk di situ. Tapi segera ia pun merasa bersyukur Ting Ching tidak masuk ke dalam rumah, sebab pihak Mokau sudah siap menantikan kedatangannya, jika Ting PDF baikai Jusih. Ching masuk ke dalam rumah, sekali kena kain berbisa orang Mokau itu tentu nikoh tua itu pun akan tertawan seperti nasib anak muridnya yang lain. Dilihatnya Ting Ching sutai berlari kian kemari seperti orang bingung, mendadak nikoh tua itu lari kembali ke leman hektiam dengan cepat sekali sehingga tak tersusulkan oleh gilin bertiga. Maka ketika mendadak dari ujung pengkolan jalan sana muncul beberapa orang, sekali membentangkan sepotong kain, seketika gilin bertiga roboh terkapar dan diseret orang-orang itu ke dalam rumah. Dalam keadaan samar-samar Leng Houtiong melihat di antara ketiga orang itu seperti terdapat pula gilin, seketika timbul maksudnya hendak segera pergi menolong nikoh jelita itu. Tapi segera terpikir lagi olehnya, jika saat ini aku perlihatkan diri tentu akan terjadi pertempuran sengit. Padahal anak murid Hingsan Pei sudah tertawan musuh dan mungkin akan dibunuh bila musuh kepepet. Maka tidak boleh bertempur terang-terangan, lebih baik bertindak menurut gelagat secara gelap saja, tidak lama kemudian dilihatnya Ting Ching keluar lagi dari hotelnya, lalu berteriak dan mencaci maki di tengah jalanan, kemudian melompat ke atas rumah dan memaki-maki tong hong put pei. Benar juga, pihak Mokau menjadi tidak tahan oleh caci makian itu, segera ada tujuh orang menampakkan diri dan menempurnya. Sesudah mengikuti beberapa jurus pertempuran itu, Leng Houtiong yakin dengan ilmu pedang Ting Ching yang hebat untuk sementara tentu takkan kalah melawan ketujuh musuhnya. Maka biarlah lebih dulu aku pergi menolong Gilim Sumuai saja. Demikianlah ia ambil keputusan. Segera ia menyelingap ke dalam rumah tadi, dilihatnya di tengah ruangan ada seorang penjaga dengan golok terhunus, Gilim bertiga tampak mengelepak di samping kakinya dalam keadaan teringkus. Tanpa berbicara lagi Leng Houtiong lantas melompat maju, sekali bergerak pedangnya langsung menusuk enggorokan orang itu. Belum lagi orang itu menyadari apa yang terjadi, kontan jiwanya sudah melayang. Leng Houtiong menjadi melongo malah, sama sekali tak tersangka olehnya gerak pedangnya bisa begitu cepat, bahkan sekali menusuk saja tahu-tahu sudah kena sasarannya. Ia tidak menyadari bahwa sejak dia berhasil meyakinkan Gipsing Tai Hoat ajaran Yiem Engkauheng ditambah dengan hawa murni tokok Laksian, Put Kei Hwasio, dan Hek Pek Chu yang terhimpun di dalam tubuhnya, maka betapa tinggi tenaga dalamnya sekarang bahkan dia sendiri pun tidak pernah membayangkannya. Maka sekali ia memainkan tokok Yam Hoat dengan tenaga dalam selihai itu, sudah tentu tak terperikan daya tempurnya. Semula Leng Houtiong mengira musuh tentu akan menangkis, maka dia sudah merencanakan serangan susulan yang lain untuk merobohkan musuh, habis itu barulah menolong gilin bertiga. Tak terduga musuh sama sekali tidak sempat menangkis dan tahu-tahu sudah binasa kena tusukannya. Leng Houtiong menjadi rada menyesal, ia singkirkan mayat itu, waktu diperiksa, memang benar gilin berada di antara ketiga wanita itu. Pernapasannya terasa baik, selain dalam keadaan tak sadar agaknya tidak terluka apa-apa. Segera ia pergi ke dapur di belakang untuk mengambil satu ciduk air dingin dan dicipratkan sedikit di atas muka gilin. Selang sejenak mulailah gilin bersuara dan menggeliat seperti orang baru bangun tidur. Semula ia tidak tahu dirinya berada di mana, waktu matanya perlahan-lahan dibuka barulah mendadak ia ingat apa yang sudah terjadi. Cepat ia melompat bangun dan bermaksud melolos pedang, tapi segera mengetahui kaki dan tangannya dalam keadaan teringkus, hampir saja ia terbanting jatuh lagi. Jangan takut, Siau Sutai, orang jahat itu sudah kubunuh, kata Lenghou Tiong Sembari memutuskan tali pengikat tangan dan kaki gilin itu dengan pedang. Mendengar suaranya dalam keadaan gelap bulita, samar-samar seperti suara Lenghou Toako yang senantiasa dirindukannya itu, gilin menjadi kejut dan girang pula, segera ia berseru, Hi, engkau Lenghou, tapi belum terucapkan panggilan Toako lantas terasa tidak tepat olehnya, mukanya menjadi merah jengah dan cepat ganti suara, engkau ini siapa Lenghou Tiong Tau gilin hampir mengenalinya dan mendadak ganti ucapan, dengan suara perlahan ia menjawab, Jenderal ada di sini, kawanan bandit itu pasti tidak berani mengganggu kalian lagi, ah, kiranya Gou Chiang Kun adanya, seru gilin. Bi, dimanakah supek dia sedang bertempur dengan musuh di luar sana, marilah kita pergi melihatnya, ajak Lenghou Tiong. Gilin lantas berseru pula, Desuci, Cin Sumo Ai, ia lantas mengeluarkan ketikan api, maka tertampaklah kedua temannya masih menggeletak di lantai, segera ia berkata, Oh, mereka pun berada di sini semua, lalu ia bermaksud memotong tali pengikat mereka. Namun Lenghou Tiong telah mencegahnya, nanti dulu, paling penting marilah pergi membantu sepetmu dahulu, betul juga, ucap Gilin sambil mengikut di belakang Lenghou Tiong yang sudah mendahului melangkah keluar. Belum berapa jauh keluar, terlihat tujuh sosok bayangan orang secepat terbang melayang ke sana, menyusul lantas terdengar suara nyaring tersampuk jatuhnya senjata rahasia, lalu ada suara orang memuji ilmu pedang Ting Ching yang tinggi, sebaliknya Ting Ching juga lantas mengenali pihak lain adalah tokoh kosan Pei. Tidak lama kemudian terlihat Ting Ching Sutai ikut belasan orang laki-laki itu menuju ke Sian An Hek Tiam. Lenghou Tiong lantas menggandeng tangan Gilin dan diajak menyusup ke dalam hotel itu untuk mengintip dari balik jendela. Sebelah tangan Gilin dipegang Lenghou Tiong, ia bermaksud melepaskan tangannya, tapi mengingat orang telah menolongnya dari tawanan musuh, agaknya tidak bermaksud jahat hanya memegangi tangannya saja. Kemudian dia didengarnya Ting Ching sedang bicara dengan Ciong Tin di dalam kamar, orang se-Ciong itu mendesak agar Ting Ching Sutai berjanji untuk melebur Hingsan Pei ke dalam kosan Pei. Habis itu barulah dia mau membantu menolong anak muridnya yang tertawan musuh. Meski masih hijau juga Gilin dapat merasakan ucapan Ciong Tin yang tidak kesatria itu, orang lagi keperet juga dipaksa lagi untuk menuruti maksud jahatnya. Didengarnya Ting Ching menjadi marah dan akhirnya meninggalkan hotel. Sesudah Ting Ching pergi rada jauh barulah Lenghou Tiong ikut keluar dan pura-pura berteriak-teriak memanggil pengurus hotel itu seperti apa yang diceritakan di depan. Dalam keadaan kehilangan akal, keruan Ting Ching kegirangan setengah mati dan segera putar balik. Gilin lantas menyongsongnya sambil berseru, supek Ting Ching menjadi girang pula dan cepat bertanya, di manakah kau tadi tecu telah ditawan kawanan iblismu kau, sahut Gilin. Ciong kun inilah yang telah menolong aku, dalam pada itu Lenghou Tiong sudah mendorong pintu hotel dan masuk ke dalam. Dilihatnya di ruangan tengah tersulut dua batang lilin besar dengan sinarnya yang cukup terang. Dengan suara garang ciong tin lantas membentak, siapa kau main gembar-gembor di sini, lekas enyah Lenghou Tiong balas memaki, nenekmu, kau berani kurang ajar terhadap seorang jenderal. Apa kau minta digantung? Hai, juragan hotel, mana pelayan, lekas keluar semua orang-orang kosan pen menjadi geli-geli dongkol. Hanya mencaci maki sepatah dua saja, lalu memanggil-manggil juragan hotel dan pelayan, terang lahirnya saja Ciong kun itu galak, tapi hatinya sebenarnya takut. Tapi Ciong tin pikir sedang melaksanakan tugas penting, buat apa melayani seorang perwira dogol begitu? Maka dengan suara perlahan ia memerintahkan, tutup koboh dia, tapi jangan mencelakai jiwanya, Kim Mo Seiko Kik Sin Manggut, dengan tertawa ia lantas mendekati Lenghou Tiong sambil menyapa, eh, kiranya adalah tuan besar yang datang, maaf jika kami kurang hormat, asal tahu saja, sahut Lenghou Tiong. Memang kalian rakyat jembel ini sok tidak tahu aturan, dengan tertawa kokik Sin menghiakan, mendadak ia menubruk maju, dengan jari perunjuk ia terus menutup pinggang Lenghou Tiong. Ilmu Tiam Hiat Kosan Peit terhitung suatu kepandaian tersendiri di dalam dunia persilatan, caranya aneh dan jitu, sekali siow ye au hiat dipinggang tertutup seketika sasarannya akan bergelak tertawa untuk kemudian jatuh pingsan dan baru dapat siuman kembali 12 jam kemudian. Tak terduga tutupkan kokik Sin itu ternyata hanya membuat Lenghou Tiong mengikik tawa geli saja, bahkan ia masih berkata, Hi, kau ini benar-benar tidak tahu aturan, mengapa men kitik-kitik segala, memangnya kau ingin bercanda dengan jenderalmu. Sementara itu Ting Ching dan Gilim sudah kembali di depan pintu hotel dan menyaksikan tutupkan kokik Sin yang lihai itu ternyata tidak mempantar hadap Lenghou Tiong, keruan Ting Ching terkejut dan girang pula. Ia pikir ilmu silap perwira gadungan ini sedemikian tinggi, sekali ini orang-orang kosan pei yang pengecut itu pasti akan kecundang. Kokik Sin juga heran karena tutupkannya tidak membawa hasil sebagaimana dugaannya. Sedera tutupkan kedua kalinya dilontarkan. Sekarang dia menggunakan segenap tenaganya. Namun Lenghou Tiong lantas mengakak sambil melonjak seperti orang kegelian lantaran di kilik-kilik. Ia memaki pula sambil tertawa, Nenekmu, mengapa main rabar-rabar segala di pinggang tuanmu? Memangnya kau ingin mencuri dompetku ya? Potonganmu sih gagah, kenapa jadi copet kokik Sin? Pikir orang ini mengapa begini aneh? Tanpa pikir tangan kirinya lantas menyambar sehingga pergelangan kanan Lenghou Tiong terpegang, sekali telikung, ia bermaksud merobohkan Lenghou Tiong. Tak tersangka, baru saja tangan menempel pergelangan tangan lawan, seketika tenaga dalam sendiri terasa mencurah keluar melalui telapak tangan dan sukar dikendalikan lagi. Saking kaget dan takutnya sampai mulutnya terngana, hendak berteriak pun sukar mengeluarkan suara lagi. Sejak Lenghou Tiong berhasil meyakinkan Gipsing Tai Hoat, meski dia tidak sengaja menggunakan ilmu sakti itu, tapi dengan sendirinya mempunyai keampuhan daya sedot tenaga dalam lawan. Jika lawan tidak mengerahkan tenaga dalam, seperti tadi dia menggandeng tangan gilin secara biasa, maka takkan timbul daya sedotnya yang lihai. Tapi kalau lawan mengerahkan tenaga dalam, semakin besar tenaga yang dikerahkan, semakin cepat pula tenaga dalamnya akan terkuras dan disedot olehnya. Jalan satu-satunya adalah segera menghentikan curahan tenaga dalam itu, kecuali Lenghou Tiong memang sengaja hendak menyedot tenaganya. Begitulah Lenghou Tiong juga kaget ketika merasakan tenaga dalam lawan sedang mengalir ke dalam tubuhnya seperti apa yang terjadi atas diri Hekpek Cu Tempohari. Padahal ia sendiri sudah berjanji takkan menggunakan Gipsing Tai Hoat. Maka cepat ia mengebaskan tangan sekuatnya sehingga pegangan kokiksin terlepas. Kokiksin terlongong-longong sejenak, rasanya seperti pesakitan yang sudah dijatuhi hukum gantung mendadak diampuni, cepat ia melompat mundur, tapi seluruh badan rasanya lemas lungelai seakan-akan habis sakit berat. Ia berteriak-teriak dengan suara serak dan rasa seram, Gipsing Tai Hoat Tiong Tin, Ting Pat Kong, dan anak murid Kosan P yang lain serentak melonjak kaget dan tanya berbareng, apakah tamu orang, orang ini mahir menggunakan Gipsing Tai Hoat, sahut kokiksin. Serentak sinar pedang berkelebat dengan suara nyaring-mendering, semua orang Kosan P telah melolos pedang, hanya Ting Pat Kong yang memakai senjata ruyung panjang lemas. Ilmu pedang Ciong Tin paling melihai dan cepat, sekali sinar pedang berkelebat, secepat kilat ia menusuk ke leher Leng Hoat Tiong. Waktu kokiksin berteriak-teriak lagi Leng Hoat Tiong sudah menduga orang-orang Kosan P pasti akan mengerubut maju, maka begitu melihat mereka melolos senjata, segera ia pun siapkan goloknya yang masih terselubung sarung golok itu, sebelum tusukan Ciong Tin mencapai sasarannya, dengan cepat luar biasa ujung golok bersarung itu sudah menutup ke punggung tangan lawan masing-masing. Maka terdengarlah suara gemerantang nyaring bom meka telinga, pedang lawan jatuh berserakan. Hanya kepandaian Ciong Tin yang paling tinggi itu tidak mengalami nasib sama, meski punggung tangannya juga terketok, tapi pedangnya tidak sampai terlepas dari cekalan. Saking kagetnya segera ia melompat mundur. Yang paling runyam adalah Ting Pat Kong, gagang ruyungnya terlepas dari cekalan, tapi ruyungnya yang lemas itu sempat melibat balik ke lehernya sendiri sehingga tercekik dan hampir-hampir tak bisa bernafas. Muka Ciong Tin menjadi pucat, katanya, di dunia kangung tersiar berita Y.I.M. Kau Chu, ketua Mokau yang dulu telah muncul kembali, apakah engkau, engkau, inilah Y.I.M. Y.I.M. Kau Chu, Y.I.M. Engkau Heng adanya keparat, peduli apakah Y.I.M. Engkau Heng atau Y.I.M. Kuping neneknya, yang pasti jenderalmu ini si go bernama Tianti, tahu maki lengho utiong dengan tertawa. Nah, kalian ini kawanan bandit dari mana, di hadapan jenderalmu kenapa tidak letas lari pulang ke tempat nenekmu. Ciong Tin merangkap kedua tangannya sebagai hormat. Katanya, munculnya kembali engkau dibueng, Ciong Tin merasa bukan tandinganmu, selamat tinggal, sampai bertemu kelak, habis berkata, mendadak ia meloncat keluar dengan membobol jendela. Menyusul Kuo Kik Sin dan lain-lain juga ikut melompat pergi, pedang yang berserakan memenuhi lantai itu tiada seorang pun yang berani menjemputnya kembali. Sembari memegangi goloknya yang masih lengket dengan sarungnya, lengho utiong pura-pura hendak melolosnya, tapi tetap tidak terlorot keluar. Katanya dengan menggumam sendiri, golok ini benar-benar sudah berkarat, besok perlu cari tukang asah gunting membersihkan karatnya, gocil yang kun, tingcing sutai menegurnya, sudilah kiranya pergi menolong beberapa anak murid wanita kami itu, lengho utiong menduga dengan kepergian rombongan chiong ting itu sudah tidak ada orang yang mampu lagi melawan kepandayan tingcing sutai. Katanya, aku masih ingin minum arak lagi di sini, apakah lo sutai mau mengiringi aku melihat perwira ini berulang-ulang bicara tentang minum arak, diam-diam gilim merasa mirip benar dengan kegemaran lengho uto aku. Tanpa merasa ia melirik ke arahnya, tak terduga seng jenderal itu pun sedang membuang pandang ke arahnya, seketika muka gilim menjadi merah dan cepat menunduk. Aku tidak bisa minum arak, maafkan aku tidak dapat mengiringi chiang kun, sahut tingcing sembilari memberi hormat dan mengundurkan diri. Gilim cepat ikut keluar, sampai di luar pintu, ia masih menoleh memandang sekejap lagi kepada lengho utiong, terlihat dia sedang berbangkit mencari arak sambil mengomel, neneknya, apakah orang di hotel ini sudah mampus semua, mengapa sampai sekarang tiada seorang pun yang keluar, pikir gilim, dalam kegelapan tadi samar-samar suaranya kusangka sebagai suaranya lengho uto aku, memang mirip benar suara mereka. Cuma chiang kun ini bermulut kotor, selalu memaki kalang kabut, berbeda sekali dengan lengho uto aku yang sopan santun. A.I., mengapa aku menjadi berpikir yang tidak-tidak, ah, dasar, dalam pada itu lengho utiong telah mendapatkan arak, tanpa pakai cawan segala, terus saja ia menghirupnya langsung dari poci arak dan sekaligus menghabiskan setengah poci. Sembari minum benaknya juga bekerja, pikirnya, para nekoh dan perempuan tua muda itu sebentar akan kembali lagi ke sini, dalam keadaan ceriwis tak habis-habis bisa jadi aku kurang hati-hati sehingga dikenali mereka kan bisa runyam, maka lebih baik aku tinggal pergi saja. Tapi untuk menolong kawan-kawan mereka yang banyak itu tentu juga makan tempo, sementara ini perutku yang lapar perlu diisi dulu, begitulah selesai menghabiskan isi poci arak segera ia menuju ke dapur. Dilihatnya dalam wajan sedang mengepul nasi liwet yang berbau rada sangit, agaknya rombongan ciong tin tadi yang menanak nasi itu dan belum sempat diangkat sehingga hangus. Segera ia mengisi satu mangkuk penuh, sembari dimakan ia coba mencari lauk pauk. Tapi baru beberapa suap nasi disumpit ke dalam mulut, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara gilin, supek, supek. Dimana kau dari suaranya yang tajam melengking itu agaknya nikoh muda itu sangat cemas dan khawatir. Sambil memegangi mangkuk nasi itu Leng Houtiong lantas memburu keluar ke arah suara itu. Maka tertampaklah gilin dan kedua nona muda tadi berada di jalanan sana dan sedang berteriak-teriak, supek. Suhu ada apa? Tanya Leng Houtiong sesudah dekat. Aku yang telah menolong Desuci dan Chin Sumuai sehingga mereka siuman kembali, tutur gilin. Tapi supek mengkhawatirkan para suci yang lain, beliau buru-buru pergi sendiri untuk mencari mereka. Ketika kami bertiga keluar ternyata sudah, sudah kehilangan jejak beliau, melihat usia doh paling-paling baru tahun 2020-an, bahkan umur Chin Kuan cuma belasan tahun saja, Leng Houtiong merasa tidak mengerti untuk apa hingga sampai mengirim nona-nona muda belia begitu ke dunia ramai. Segera ia berkata dengan tertawa, jangan khawatir, aku tahu tempat mereka, coba kalian ikut padaku, segera ia mendahului melangkah ke gedung yang besar di sebelah timur laut itu. Sampai di depan pintu, sekali depak ia bikin daun pintu terpentang. Khawatir kalau wanita mau kau masih sembunyi di dalam dan mungkin akan memilusnya dengan racun lagi, maka lebih dulu ia pesan gilin bertiga, tutup rapat mulut dan hidung kalian dengan sapu tangan, awas di dalam ada seorang perempuan keparat suka menebarkan racun, habis itu ia lantas pencet hidung dan menahan napas terus menerjang ke dalam rumah. Tapi ia menjadi melengak begitu berada di dalam ruangan. Di dalam ruangan yang tadinya penuh bergelimpangan anak murid Hingsan Pei yang diringkus dan tak sadarkan diri itu sekarang sudah kosong melompong, hilang tanpa bekas. Ia bersuara heran. Dilihatnya di atas meja ada sebuah tatakan lilin dengan api yang masih menyala, tapi ruangan itu benar-benar sudah kosong. Dengan cepat sekali ia memeriksa sekeliling rumah itu, namun tiada menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan. Sungguh herannya tak terkatakan. Gilin bertiga juga menatap Lengho Utiong dengan penuh rasa sangsi dan tanda tanya. Neneknya, para suci kalian sudah jelas di Bius Roboh oleh seorang perempuan keparat dan teringkus semua di sini, mengapa hanya sebentar saja mereka sudah lenyap semua demikian om Lengho Utiong. Gop Chiang Kun, benar kau melihat para suci kami di Bius Roboh di sini? Dihah menegas. Ya, semalam aku telah mimpi dan menyaksikan sendiri banyak sekali kawanan Nikoh dan orang perempuan bergelimpangan di ruangan ini, mana bisa salah lagi? Sahut Lengho Utiong. Masa kau, mestinya doh hendak membantah mustahil impian dapat dibuat patokan. Tapi lantas teringat olehnya perwira ini memang suka mengoceh Pak Keruan, katanya mimpi, tapi sebenarnya menyaksikan kejadian yang sungguh, maka cepat ia ganti suara, Gop Chiang Kun, menurut dugaanmu kemanakah mereka semua? Oh, bisa jadi mereka sudah lapar dan pergi mencari daging dan arak, atau mungkin di mana ada tontonan dan mereka telah pergi ke sana, kata Lengho Utiong. Lalu ia menggapai mereka dan menyambungkulah, Marilah sini, kalian bertiga anak darah ini sebaiknya ikut kencang di belakangku, jangan ketinggalan. Mau makan daging dan minum arak juga dapatku sediakan nanti, walau umur Cinkoan masih kecil, tapi ia pun menyadari keadaan sangat membahayakan mereka dan tahu para suci sudah jatuh dalam perangkap musuh. Obcehan Chiang Kun Sinting ini tidak perlu dianggap sungguh-sungguh. Namun berpuluh kawan mereka kini tinggal mereka bertiga saja, selain menurutkan segala perintah Seng Chiang Kun boleh dikata tiada jalan lain yang lebih baik. Terpaksa mereka bertiga ikut keluar di belakang Lengho Utiong.